Uluhan masa yang tergabung dalam Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Pandeglang menggelar aksi solidaritas di halaman Mapores Pandeglang Aksi tersebut digelar Keluarga Besar HMI beserta Kahmi, Kotsp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam sebagai respon atas adanya rugaan tindak kekerasan atau penghardikan terhadap Kader HMI dan juga selaku anggota PPK Kecamatan Cadasari oleh oknum anggota Satpol PP Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang Oknum anggota Satpol PP Kecamatan Cadasari yang diduga mengamuk melakukan tindak penghardikan disertai pemukulan terhadap anggota PPK Cadasari Gusti Wisnu Ramadan berinsal HMI yang satu lagi saya tidak tahu namanya siapa itu yang memideokan mereka sendiri ya mereka yang memideokan, mereka juga yang mempiralkan oknum Satpol PP Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang setelah hasil tadi, ya kita tetap lanjut untuk sesungguh berarti sudah melakukan pelaporan ya? sudah melakukan pelaporan ketika hari Senin dan sekarang mencoba dilakukan diskusi kemudian mediasi dan lain sebagainya tapi saya bersama keluarga besar kumpulan mahasiswa tetap akan melakukan pelaporan masih ada nada-nada ancaman atau intimidasi yang bersambutan yang bersambutan merasa sudah clear karena tetap banyak nada-nada ancaman seperti lihat saja nanti gitu kan melalui pesan WhatsApp itu juga pesannya masih ada menurut saya Ketua cabang HMI Kabupaten Pandeglang, Entis Sumantri saat ditemui sejumlah awak media menjelaskan terutama bang tentukan kami hari ini untuk nanti sesuai dengan HMI Kabupaten Pandeglang khusus saya serta kami MDKM Kabupaten Pandeglang Wahatis serta kader-kader HMI Kabupaten Pandeglang hari ini menutup kepada Perus Pandeglang untuk dapat meninap lanjutin laporan yang memang sudah ditujukan ke Perus Pandeglang jangan sampai laporan yang sudah diberikan ke Perus Pandeglang itu dilempar kembali kepada konsep setempat harusnya ditanggapi dulu oleh pihak Perus Pandeglang ketika memang ada laporan yang memang ini jelas-jelas gitu ada bukti, ada video gitu bahwa adanya kekerasan ataupun intimidasi terhadap saudara Wisnu tersebut selaku penyelenggara pemilu bahwa jelas bang hari ini bukan soal masalah pribadi seseorang itu akan tetapi ini mencapai kepada suatu institusi kami bang karena ada bahasa yang menyampaikan secara kelembagaan ada bahasa bawa-bawa HMI juga bang nah ini menjadikan satu bukulan telak bagi saya gitu bang selaku penang jawab umum di HMI Cabang Pandeglang ini harusnya ketika memang problem itu terjadi jangan bawa-bawa institusi secara kelembagaan pemerintah daerah lah dalam videonya itu jelas pemerintah daerah apalagi sampai main tangan main tangan walaupun memang tidak seberapa tapi jelas itu adanya undang-undang UHAP yang mengatur tentang itu bang jelas itu diatur tentang kekerasan tentang intimidasi dan itu dilanggar oleh aturan dan undang-undang yang berlaku bang mungkin kami harapan kami hari ini forest paneglang khususnya dapat menindaklanjuti persoal ini hingga dengan tuntas dan kami juga tidak butuh hanya klarifikasi secara video bang minta maaf keseluruh kadang HMI langsung minta maaf ke kami ke kami minta maaf secara institusi yang ke kami bang kami merasa tersinggung hari ini dengan video yang beredar itu bang saya sih apresiasi kepada Kapolus Paneglang beliau respon beliau respon terhadap apa yang memang menjadi sampai yang kami langsung ke pada Kapolus Paneglang akan tetapi saya juga sangat disayangkan adanya keterlambatan untuk penindakan dan dilimpahkan ke konsep itu jadi jajaran di bawah Kapolres ini gitu saya rasa ini mohon maaf bang ini begitu lambat untuk menangan kasus seperti ini bang bang harusnya ini bisa selesai jelas kok seperti itu bang saudara wisdu orang dena akan menempuh jalur hukum silahkan tapi saya bilang komitmen kalau memang mau jalur hukum saya tidak mau mencari-mencari ya jangan sampai akan lanjalan nah depan saya minta tolong minta tolong tidak kalau mau puluh oke tidak ada main-main pelajari saya oke ini ya saya sahrukan kalau mau beres ya beres ya harus saya majibundur saya tidak mau ada intervensi nanti pada saat penanganannya anda minta tolong saya tidak mau kan anda yang minta kalau minta seperti itu kita selesai nanti di penjian hijau bisa ada di penjian hijau di penjian hijau di penjian hijau apa di jaksaan dan sebagainya kami akan mengantarkan seluruh pemasaran ini sampai selesai satu hal yang bisa saya sampaikan saya sudah buka kores ya minta maaf terkait ketelamatan apa penanganan kami ya saya minta maaf tapi hari ini saya sudah buka kores gerak cepat mengumpulkan kedua belah pihak apa maunya tadi sudah ditemukan intinya ingin aturan yang ditegakkan itu akan kami laksanakan anda sebagai wartawan sebagai rekan-rekan mahasiswa kawal kami ya kalau ada kesalahan tegur tidak usah malu cuma telepon saya juga tidak usah maaf dikirakan ya itu saja mungkin dari saya sekali lagi saya minta maaf kita kawal perusahaan ini supaya cepat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi yang melibatkan saat Pol PP kecematan itu benar terjadi terjadi bahwa kejadian di Cadasari yang melibatkan Sarpol PP yang ada di Kecamatan Cadasari kami sudah menerima bahwa kejadian itu betul terjadi tetapi masalah sebagai anggota menakut kepercayaan menakut kepegawaian bahwa saat Pol PP itu itu kan berubah jadi dibawah pengenang penggunaan atas langsungnya anal pekanan kami adalah hanya laporan di mana koordinasi tapi sebenarnya itu itu lakukan kita lakukan di bawah kasih ketertiban keamanan kebersihan itu ya sepertinya kami ketahui dia sebagai PNS dan kebetulan sebagai anggota K3 yang ada di Kecamatan Cadasari untuk kronologisnya kronologisnya ini saya lihat di berita bukan dari saya langsung di bawah walaupun dari videonya itu kayaknya masalah pribadi kebetulan yang bersakutan anaknya tidak lulus dengan alasan ya seperti itu dan dia melakukan protein jadi bukan antara institusi dengan organisasi yang ada di pihak PPK tersebut jadi intinya antara pribadi yang bersebutan dengan sebagai anggota PPK yang ada di kronologisnya seperti itu cuman ya agak emosi mungkin sebagai terima kasih terima kasih